Apa kabar saudaraku, saya berharap saudara-saudara berada di dalam kesehatan yang baik, berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Apakah kita pernah melihat pertandingan-pertandingan cabang olahraga, contoh seperti tinju, atau lari, atau badminton, dan lain sebagainya. Kita tentu melihat keseriusan mereka di dalam melakoni setiap tindakan yang mereka sementara lakukan di dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada, jika itu sebuah pertandingan tingkat nasional atau tingkat dunia, maka ada seorang pemain olahragawan yang ketika bertanding, dia tidak serius melakoninya, atau dia tidak serius dalam melakukan pertandingan tersebut. Namun kebanyakan, semua petanding-petanding itu, petarung-petarung itu, akan bertarung dengan sungguh-sungguh, berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan setiap sesi yang mereka jalani. Saudara-saudara, apakah kita tahu persiapan yang mereka lakukan ketika mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan tersebut? Mereka harus memiliki satu komitmen diri yang kuat. Mereka harus memiliki kesungguh-sungguhan, kesetiaan terhadap diri sendiri dalam hal berlatih. Jika dia tidak melatih dirinya, setia kepada dirinya untuk berlatih, berlatih dan berlatih setiap hari, maka jangan pernah harapkan dia dapat melakukan yang terbaik pada saat pertandingan itu terjadi. Betapa diperlukannya kesetiaan kita di dalam mengikuti akan nasihat firman Tuhan. Sama seperti seorang olahragawan tadi, ketika dia rindu mendapatkan hasil yang terbaik dari sebuah pertandingan yang dia ikuti, dia harus setia melakukan rutinitasnya, pertandingan-pertandingan yang dia akan olah, dia akan latih, dia akan hadapi. Sehingga ketika tiba hari hanya, dia akan dapat melakukan yang terbaik. Kesetiaan di dalam, contohnya bangun pagi teratur, makan teratur, kemudian istirahat teratur, olahraga teratur, itu sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan ketika saat pertandingan itu tiba. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan yang sementara menantikan kedatangannya yang tidak lama lagi, kita perlu menjaga diri kita tetap setia. Setia membaca firman Tuhan, kita setia datang beribadah, kita setia berdoa kepadanya, menyerahkan segala beban hidup kita kepadanya, kita setia meminta pimpinan dan pemeliharaannya, kesetiaan itu saudara sangat dituntut, sangat diharapkan kita dapat lakukan. Sehingga ketika kita didapati setia, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Apa yang dikatakan nasihat firman Tuhan di dalam Wahyu Pasal 2, ayatnya yang ke-10 bagian terakhir. Firman Tuhan mengatakan, Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menginginkan agar saudara dan saya setia di dalam Tuhan. Mari kita setia di dalam menuruti segala perintah-perintahnya. Mari kita setia di dalam menjalankan semua aturan-aturannya. Mari kita setia di dalam membangun hubungan kita setiap hari kepada Tuhan. Baik melalui membaca surat kasih Allah kepada kita, melalui Alkitab. Baik melalui berdoa syafaat, doa pribadi saat teduh setiap hari kepada Tuhan. Kita lakukan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan kesetiaan. Karena kesetiaan kita di dalam membaca firman Tuhan, di dalam berdoa. Itu akan menjaga kita tetap setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Saya rindu, saya sangat berharap ketika suatu hari nanti, ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kita didapati di dalam kesetiaan. Kesetiaan yang kita jaga setiap hari, yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita ini. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Marilah kita tetap menjaga kesetiaan kita, agar kita pun akan didapati setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Yesus memberkati kita.